Intro Salam Witsna Wira Widayaka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, KLD POM Yuda Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami berikan untuk Anda Dalam Liputan Witsna Wira Widayaka Sepekan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih hari Senin Pada awal bulan Juli tahun 2023 Di lapangan hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Upacara penaikan bendera merah putih tersebut Dipimpin langsung oleh Kasat Idik, Kolonel Laut PM Nurul Fata Lubis, selaku inspektur upacara Serta diikuti oleh seluruh personel perwira Bintara, Tamtama, dan PNS Puspomal Dalam sambutannya beliau menyampaikan Agar seluruh prajurit untuk selalu berhati-hati Dalam menggunakan telepon seluler Apabila ada nomor yang tidak dikenal untuk tidak mengangkat telepon tersebut Bisa jadi nomor tersebut ingin memeras Karena di zaman sekarang berbagai upaya dilakukan Untuk mendapatkan uang dari korbannya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi oleh Ketua Cabang BS Jalasanastri Puspomal Nyonya Nunung Samista Menghadiri upacara hari ulang tahun Colin Lamil ke-62 Yang bertempat di lapangan MC Lam Colin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara Dalam amanat kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Menyampaikan bahwa Setiap prajurit harus mampu memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang Serta fokus terhadap penyelesaian tugas sesuai dengan arah kebijakan kasal Selaras dengan tema HUT Colin Lamil ke-62 Yang mengangkat tema Colin Lamil kuat Angkatan Laut Hebat TNI maju bersama rakyat Indonesia bangkit lebih cepat Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Menghadiri seminar postur TNI AL tahun 2025 sampai tahun 2044 Yang dilaksanakan di Wisma Elang Laut Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat Seminar tersebut dibuka oleh kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Dalam amanat kasal menyampaikan bahwa Perwujudan TNI AL yang modern Menggetarkan dan berproyeksi global Adalah suatu keniscayaan Mimpi besar untuk mewujudkan kekuatan maritim yang disegani di kawasan Serta diakui dunia harus menjadi tujuan jangka panjang dalam pembangunan kekuatan TNI AL Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Yang diwakili Wadan Puspomal Laksamana pertama Dr. Handes Harimurti M. Han Melaksanakan olahraga bersama Purnawirawan TNI Angkatan Laut Prabu Yang bertempat di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Perwakilan Purnawirawan Laksamana Madya TNI Purnawirawan Joko Sumaryono Tampak hadir mengikuti olahraga pagi Yang berlangsung di Mako Puspomal Di tengah cuaca yang cerah Kegiatan olahraga bersama diawali dengan senam kesegaran Usai pelaksanaan senam dilanjutkan dengan melaksanakan jalan santai dan jogging Dengan rute mengelilingi Mako Puspomal Dilanjutkan dengan menembak pistol dan diakhiri dengan acara ramah tamah Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Menghadiri Fokus Group Discussion Implementasi Restoratif Justice Di Peradilan Militer dan Implikasi Hukum Pasal 527 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP bagi Komandan TNI Yang diselenggarakan di Hotel Aston Kartika Jalan Kiai Tapa No. 101, Jakarta Barat Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro Dan dalam sambutannya Kaba Binkum berharap Kedepannya dapat menyamakan persepsi tentang lingkungan peradilan militer dan politik hukum yang ada di Indonesia Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Ikut serta dalam perlombaan mancing tersebut Tujuan utama dilaksanakan lomba mancing tersebut Yaitu untuk mempererat tali silaturahmi dan sinergitas TNI Polri Ujar dan Puspomal dalam sambutannya Turut hadir memeriahkan lomba mancing gembira kali ini Pangkolin Lamil Dan Seskoal Perwakilan Polda Metro Jaya Kalpolres Jakarta Utara Dan didampingi oleh jajarannya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi pejabat utama Puspomal Menghadiri upacara pelepasan kontingen Koarmada RI Por Wilbar tahun 2023 Yang dilaksanakan di Makokolat Koarmada RI Kelapa Gading, Jakarta Utara Upacara dibuka oleh Panglima Komando Armada RI Laksamana Muda TNI Heru Kusmanto SEMM Kegiatan dilanjutkan dengan pertandingan Voli Gembira antara Puspomal Koarmada RI Koarmada 1 dan Lantamal 3 Dalam pertandingan tersebut Prajurit Puspomal dapat meraih kemenangan menjadi juara 2 Keadilan itu tidak terletak pada bunyi huruf undang-undang Melankan pada hati orang yang melaksanakannya Dari Markas Komando, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Serta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jawa Sweva, Jawa Mahi Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan Kami pamit andur diri Terima kasih.